Bagi pikiran manusia, virus itu adalah ingatan tentang hal-hal busuk dan pahit hati di masa lalu. Bicara mengenai pikiran manusia, ini adalah bagaikan hard disk dengan berbagai kapasitas. Pertanyaannya apa yang membuat hard disk bisa dibilang rusak, saudara? Kalau ada virus yang merusak data di dalamnya, kita akan berkata hard disk ini rusak, betul? Bagi pikiran manusia, virus itu adalah ingatan tentang hal-hal busuk dan pahit hati di masa lalu. Semakin banyak memori busuk yang kita tumpuk dalam pikiran, semakin cepat semua itu akan menjadi virus yang menggerogoti memori-memori kita yang masih baik ke depannya. Dan bahkan virus ini akan mengkorupsi semua kebaikan yang akan masuk di dalam memori kita di masa depan. Perbuatan Tuhan yang baik, orang-orang lain yang masih mengasihi kita, semua perbuatan baiknya dianggap busuk oleh virus pikiran seperti ini. Ingatlah ayat yang saya bacakan hari ini, Masmur 77, 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman perbakalah. Saya ingin ingatkan satu hal buat kita sekalian. Ingatlah keajaiban Tuhan. Ingatlah mujizat-mujizatnya untuk membasmi semua virus. Bukan hanya virus corona, tapi virus-virus kebusukan dan akar pahit itu. Kita harus tantang, kita harus patahkan, kita harus matikan. Melalui mengingat semua kebaikan Tuhan yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Salam pemenang. Selamat menikmati.